Mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo menghadapi pusaran masalah hukum yang mendera. Tidak hanya tersandung kasus pencucian uang dan gratifikasi di KPK, Rafael juga harus melihat anaknya. Mario Dandi duduk di kursi pesakitan karena menganiaya berat David Ozora. Rafael kini terjerat antara kasus harta dan tahta yang mendera keluarganya. Berawal dari perilaku sang putra Mario Dandi Satrio, Rafael Aluntri Sambodo yang sebelumnya menjabat sebagai mantan kepala bagian umum kanwil Direkturat Jenderal Pajak di CP, Kementerian Keuangan, kini harus berurusan dengan hukum. Kasus Mario yang kini tengah menanti putusan hakim atas tindakannya, menganiaya David Ozora bergulir jadi bola panas dan menyeret Rafael. Pasalnya, selain menganiaya, Mario juga kerap memamerkan harta mewah seperti mobil dan moge di laman media sosialnya. Tapi, tak hanya sang anak, istri Rafael juga sempat jadi sorotan karena kerap pamer gaya hidup mewah mulai diri tas mewah hingga rumah mewah. KPK pun turun tangan mengusut harta kekayaan Rafael sebagai pejabat negara. Dari penyidikan yang dilakukan, KPK menetapkan Rafael jadi tersangka. Awalnya, Rafael dikenakan pasal penerimaan gratifikasi sebesar 90 ribu dolar Amerika. Dari hasil pengembangan, KPK juga menetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam dakwaan, tim jaksa KPK memaparkan seluruh dugaan perbuatan pidana Rafael dalam kasus saat ini dan KPK menduga Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar dan dugaan pencucian uang sebesar 94,6 miliar rupiah dengan total nilai korupsi mencapai 111,2 miliar rupiah. KPK menyebut kasus ini merupakan kasus pertama yang berasal dari pemeriksaan LHKPN. Tentu KPK secara cermat akan menyusun dakwaan dan mempersiapkan alat-alat bukti karena ini sebagaimana kita ketahui berbasis dari LHKPN ya. Tidak menjadi kebiasaan KPK berbasis penyelidikannya berbasis dari LHKPN. Kalau ini sukses, maka kemudian terobosan ini akan menjadi presiden baru dari hasil LHKPN. Aset Rafal pun disita KPK. Salah satunya rumah kutrakan yang terletak di Meruya, Jakarta Barat juga rumah di Simpruk hingga Indekos di Blok M, Jakarta Selatan. Tak hanya bangunan, satu motor gede Triumph 1.200 cc milik Rafael yang ada di Yogyakarta dan dua mobil mewah milik Rafael di Solo juga telah disita. Total nilai aset yang disita 150 miliar rupiah. Setelah sejumlah hartanya disita, Rafael menyatakan tak bersedia menanggung restitusi atau biaya pengobatan yang dibebankan pada anaknya Mario Dandi. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah surat yang ditulis Rafael dari Balik Jeruji Besi dan dibacakan penasihat hukum Mario di persidangan. Rafael Alun menilai suang anak sudah dewasa sehingga bisa membayar restitusi secara mandiri. Dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi adalah pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Kini baik Mario Dandi dan sang ayah Rafael Alun sama-sama tengah menghadapi jalan panjang persidangan. Rafael menghadapi persidangan perdananya di pengadilan tipikor sementara sang anak menanti putusan hakim yang akan dibacakan pada 7 September mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sahabat jurnalis Kompas TV Tifal Sulesa yang saat ini berada di pengadilan tipikor Jakarta. Tifal apa saja poin dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa dari KPK terhadap terdakwa Rafael Aluntri Sambodo? Dalam dakwaan pertama Juno, Rafael Aluntri Sambodo ini dijerat dengan dugaan tindak gratifikasi sesuai dengan pasal yang dialamatkan ataupun juga dijatuhkan kepada Rafael ini di Undang-Undang Tindak Pindada Korupsi. Disebutkan bahwa Rafael ini menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah bersama dengan sang istri Ernie Mikotorondek di sejumlah perusahaan bahkan sebagian besarnya ini adalah perusahaan yang terafiliasi langsung terhadap keduanya. Salah satu perusahaannya itu adalah perusahaan yang berada di lingkup bidang konsultasi, pembukuan, dan perpajakan. Tujuannya ini ada hubungannya dengan pengondisian hasil pemeriksaan pajak perusahaan yang diduga bermasalah. Itu untuk dakwaan pertama. Sementara untuk dakwaan kedua dan ketiga, Rafael dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dengan dugaan penerimaan ataupun juga tindak pidana pencucian uangnya ini sendiri selama 20 tahun terakhir, dari tahun 2003 hingga 2023 sebesar 94,6 miliar rupiah. Ini dibagi dalam dua termin untuk dakwaan kedua ini dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atas upaya pencucian uang yang dilakukan Rafael dalam tahun 2003 hingga 2010. Sementara untuk dakwaan ketiga ini jerat TPPU dialamatkan kepada Rafael saat ia sudah menjabat sebagai pejabat di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah atas hal ini pula, Rafael Aluntri Sambodo merespons dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melayangkan nota keberatan. Nah rencananya, nota keberatan itu akan disampaikan oleh tim penasihat hukum Rafael Aluntri Sambodo pada sidang berikutnya pekan depan di hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Selepas proses sidang tadi sebetulnya tidak ada tanggapan apapun baik itu dari Rafael Aluntri Sambodo maupun juga sang istri Eni Mikotorondek yang ikut menyaksikan proses sidang pertama di Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi Jakarta Pusat. Sementara untuk pencermatan dari penasihat hukum Rafael sendiri mengaku sudah ada beberapa poin yang akan disampaikan nanti dalam nota pembelaan atau nota keberatan yang bakal dilayangkan dalam sidang pekan depan. Tapi poin apa itu yang dimaksud? Ini yang juga menarik untuk dicermati dalam sidang berikutnya mengingat jadwal eksepsi atau penyampaian nota eksepsi dari terdakwa dan juga penasihat hukumnya ini satu hari sebelum fonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap sang anak Mario Dandi Satrio. Jodoh. Terima kasih atas laporan Anda. Tifal Solesa dari Pengadilan Tipikor Jakarta.